Meskipun saat ini sudah 80 ribu lebih warga Kabupaten Sorulangun mengikuti vaksinasi COVID-19, namun untuk warga Sukaanak Dalam, baru sekitar 100 orang saja yang sudah dilakukan vaksinasi. Masih rendahnya warga Sukaanak Dalam yang mengikuti vaksinasi tersebut diakui oleh Bupati Sorulangun Cekendra. Menurut Bupati, pemerintah sedikit kesulitan dalam mengajak warga Sukaanak Dalam untuk mengikuti vaksinasi. Meskipun pemerintah daerah sudah menyiapkan bantuan agar warga SAD mau divaksin, namun tetap saja yang datang hanya sedikit setiap vaksinasi dilaksanakan. Bupati Sorulangun menambahkan, meskipun demikian petugas diharapkan tidak bosan mengajak dan juga memberikan pengertian kepada warga Sukaanak Dalam agar mau ikut vaksinasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Tadi sampaikan berjahmat hanya 7 orang Sukaanak Dalam. Kisah masih ada kesulitan untuk mengajak sanak-sanak kita Sukaan Dalam untuk divaksin. Kita membutuhkan pemahaman, Pak Camat jangan bosan-bosan, terus mengajak mereka, seperti yang saya sampaikan tadi, memaksinkan ini kita sayang dengan beliau, kita sayang agar dia sehat. Itulah bahasa-bahasa itu. Jangan dikejar-kejar, ditakut-takutin pula, malah nggak mau divaksin dia.